Pemirsa pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan sejumlah langkah guna mengantisipasi kemunculan hepatitis akut di Jawa Barat. Pihak Pemprov Jabar sudah menyiapkan langkah antisipasi, mulai dari sosialisasi pola hidup bersih sehat, melakukan tracing, dan lain-lain. Terkait informasi adanya penyakit hepatitis akut yang telah masuk ke Indonesia membuat sejumlah provinsi dan kota waspada mengantisipasi tercangkitnya penyakit hepatitis akut. Di Jawa Barat sendiri, meskipun belum ada yang terkena penyakit hepatitis akut, namun antisipasi terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penyakit hepatitis akut misterius ini dapat menyerang siapa saja, tidak hanya anak-anak, namun dewasa pun juga dapat tercangkit hepatitis akut yang dapat menular melalui saluran cerna dengan gejala seperti mual, muntah, demam, dan diare. Menurut dokter spesialis mikrobiologi Sunaryati Sudikdoadi, penyebaran virus hepatitis akut misterius dapat terjadi melalui saluran pencernaan seperti makanan yang tidak higienis atau tangan yang tidak bersih. Peradangan hati, jadi organ hatinya mengalami peradangan, yang namanya peradangan sebetulnya penyebabnya itu dapat disebabkan oleh infeksi atau bukan infeksi. Kalau infeksi, penyebabnya juga bermacam-macam. Ada virus, ada bakteri, atau juga mikroba lain termasuk jamur. Yang bukan infeksi, biasanya disebabkan karena racun atau toksin-toksin dari bahan-bahan kimia atau pada beberapa keadaan perusahaan hati ini karena minum alkohol yang berlebihan. Tapi biasanya kalau yang akibat alkohol itu prosesnya tidak akut ya. Kalau akut itu terjadinya adalah dari mulai paparan sampai dengan munculnya gejala-gejala hepatitis itu kisarannya antara 1 sampai 2 minggu. Sementara kalau yang kronis itu perjalanannya panjang, bisa bulanan, 2 bulan, 3 bulan, dan sebagainya. Itu untuk definisi ya istilah dari hepatitis adalah peradangan. Kalau akut terjadinya cepat dijalannya, seperti itu yang terdapatnya bermacam-macam. Sementara Kabit Yankes, Dinkes Jabar mengatakan di Jawa Barat belum ditemukan kasus hepatitis akut tersebut. Meski demikian, sejumlah skenario sudah disiapkan jika sewaktu-waktu ditemukan kasus. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan IDAI, IDI, dan Dinas Kesehatan di 27 kabupaten dan kota. Ya, jadi pada prinsipnya kita kutu bersama bahwa untuk sebelum kita mengobatikan lebih baik ya, mencegah gitu ya, jadi kita tetap berprinsip lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi sebelum terjadinya hal-hal seperti itu, kami pemerintah Kabupaten Jawa Barat sebetulnya di awal, pertama kali diumumkan bahwa surat edaran bahwa adanya kasus hepatitis akut ini, maka kami sudah membuat antisipasi antara lain berkoordinasi, ya berkoordinasi dengan lintas program, dengan lintas profesi ya, adanya pertemuan dengan IDI wilayah, dengan IDAI, serta mengadakan beberapa tingkat lanjut daripada pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Guna menghindari terinfeksi hepatitis akut, masyarakat dihimbau untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mencuci tangan sesuai anjuran WHO, mengkonsumsi makanan yang sudah matang, dan minum air yang sudah direbus. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV, Mewartakan.